Pria ini ditangkap oleh dokter karena mencoba membongkar rahasia kelam yang selama ini dimiliki rumah sakit dan tersimpan rapat selama berabad-abad. Dia kemudian diikat dan dimasukkan ke semacam alat yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter telah menyiapkan cairan yang berisi makhluk seperti belut untuk pria tersebut. Sambil tersenyum dokter menjelaskan betapa luar biasanya belut-belut kesayangannya itu. Dokter kemudian menyumpal hidung pria, memaksanya untuk membuka mulut karena tidak kuat. Pria akhirnya terpaksa membuka mulutnya untuk bernafas dan saat itulah dokter memasukkan alat pembuka mulut yang membuat pria tidak dapat menutup mulutnya, mengikatnya dan memastikan alat tidak lepas dari dalam mulut pria. Pria tidak dapat berbuat apa-apa, dokter kemudian mengambil selang dan memasukkannya ke dalam mulut pria. Selang itu sangat dalam hingga mencapai tenggorokan. Selang itu terhubung langsung dengan tabung berisi belut, dan tak menunggu waktu lama dokter membuka kran dari selang itu dan membuat semua belut masuk ke dalam mulut pria. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria ini, bagaimana dia bisa sampai di rumah sakit mengerikan ini, ikuti ceritanya.